Yang sedang kalian denger ini adalah mikrofon wireless profesional dari Holy Land yang diklaim memiliki kualitas studio level. Apakah benar? Kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya dan kita akan membandingkan dengan beberapa mic yang ada di studio kita. Yuk kita mulai videonya. Sebelum kita bahas spesifikasinya, saya ingin ngasih dua hal terlebih dahulu. Yang pertama, untuk produk review ini kita memang dikirimin dari Holy Land. Tapi kalau sudah masuk ke channel di widget, enggak ada opini, revisi, atau intervensi dari pihak brand ya. Jadi aman terkendali karena kita selalu mereview based on experience. Kemudian poin kedua, untuk varian yang kita review ini adalah versi yang dual transmisi. Jadi memang ada perbedaan dengan yang versi single transmisi ya. Dimana yang single transmisi itu kalau kalian beli tidak mendapatkan protective bag ataupun charging case. Sedangkan yang versi dual transmisi itu lengkap banget paket pembeliannya. Kalian bisa mendapatkan dua microphone sekaligus, ada receiver, kemudian ada dua dead cat, kemudian ada tiga kabel untuk mengkoneksikan ke kamera, Android, ataupun iPhone. Dan seperti yang saya bilang tadi, sudah dapat charging case-nya. Jadi mending ambil yang versi dual transmisi aja. Karena charging case-nya benar-benar sangat bermanfaat untuk nge-charge transmisi ataupun receiver-nya. Jadi bisa menambah kemampuan baterai live dari microphone ini. Dan ngomongin soal harganya juga barusan turun ya, kemarin sempat menyentuh harga di 4,4 juta. Sekarang turun lumayan, ada di sekitar 3 jutaan atau lebih tepatnya 3,799. Sudah dapat yang versi dual transmisi. Nah langsung aja kita ngomongin soal mikrofonnya. Di atas kertas mereka mengeklaim bahwa kualitas dari microphone ini itu setara dengan kualitas studio level. Untuk file mentahnya aja menurut saya cukup bagus. Tapi kalau sudah di edit kayak gini, hasilnya lebih bagus ya. Jadi room for improvement-nya itu ada banget di Holy Land Lark Max ini. Kemudian mereka juga mengeklaim bahwa dia bisa merekam internal recording 24 bit rate kemudian 45 kHz. Buat mikrofon atau transmitter-nya dia bertipe omnidirectional. Dengan bahan yang solid dan desain yang tegas ya. Ini terasa premium banget. Kemudian ada juga 3,5 mm audio headphone jack untuk dihubungkan dengan mic tambahan atau lavalier mic. Di bawahnya ada power button dan ada tombol untuk mengaktifkan ANC. Dan sistem clip-onnya ini mantep banget ya. Bisa dijepit bahkan ada opsi magnetic systemnya. Jadi kalau dipasang di baju terlihat lebih rapi. Kemudian yang selanjutnya dia memiliki storage 8GB. Bisa merekam secara internal recording ya up to 14 jam. By the way untuk melihat format file dari internal recording ini tinggal tancapkan ke USB Type-C-nya. Baik laptop ataupun PC. Format filenya itu dalam bentuk WAV. Kemudian untuk ketahanan baterainya yang dual transmisi ini karena sudah ada charging case. Teman-teman bisa merekam up to 22 jam. Untuk transmisinya sendiri itu 7,5 jam. Kemudian untuk receiver-nya itu 9 jam. Menurut pengalaman saya sendiri memang selama 2 minggu ini saya ngecas cuma 1 dan masih tersisa 3 bar ya. Ini charging case-nya. Ini bener-bener awet banget. Saya tidak pernah khawatir masalah baterai live di mikrofon ini. Kemudian yang selanjutnya mikrofon ini itu bisa merekam up to 250 meter. Jarak 20 meter. Ini kayaknya sekitar 30-40 meter sih. Dan ini dengan jarak kurang lebih 90 atau 100 meter dari receiver-nya. Dan bagaimana dengan sinyalnya apakah masih bagus atau tidak. Dia diklaim sampai 250 meter sih. Tapi ini kayaknya mentok di sana. Dan seperti yang saya bilang tadi dia bisa dikoneksikan ke kamera Android bahkan ke iPhone. Di paket pembeliannya aja juga sudah tersedia kabel untuk mengkoneksikannya. Kemudian untuk pengoperasian atau UA-nya ini simple banget. Receiver-nya itu memiliki layar berpanel AMOLED ya. Dengan full touchscreen. Ditambah dia ada knob control-nya ya. Jadi untuk gain level-nya bisa kita naik dan turunkan secara presisi. Ini sangat intuitif banget sih. Jadi untuk para pemula dengan panel AMOLED dan knob control-nya ini. Ini bener-bener mudah jika dioperasikan. Sekedar tips aja untuk error kayak gini. Saya memilih mono dan untuk auto-recording itu saya off-in ya. Karena kalau di on-in kalau kita keluarkan mikrofonnya dari charging case. Dia langsung merekam secara internal recording. Jadi saya off-in untuk auto-recordnya. Buat equalizer settingnya ada tiga. Yang pertama adalah Hi-Fi yang sedang kalian denger ini. Kemudian ada low-cut dan ada vocal boost. Yuk kita langsung pindah ke low-cut. Ini adalah equalizer setting low-cut. Dibandingkan dengan yang tadi Hi-Fi bagus mana. Kemudian equalizer setting terakhir adalah vocal boost. Yang sedang kalian denger ini. Saya rasa untuk aktivitas outdoor vocal boost ini lebih cocok. Kemudian fitur killer dari Holy Land Lark Max ini adalah adanya noise cancelling. Atau disebut ANC. Dimana fungsinya adalah meredam suara di sekitar kita. Jadi dari tadi kalian denger itu tidak menggunakan fitur ANC. Sekarang coba kita aktifkan. Ya ini sudah menggunakan fitur ANC. Apakah ada perbedaan dengan yang tadi? Tapi lebih praktikalnya mending kita langsung keluar aja. Nah sekarang ini kebetulan skenario nya pas banget ada di luar. Sekarang kita pengen nyoba fitur ANC nya. Apakah ngaruh atau tidak? Kita klik dulu. Nah sekarang sudah menggunakan fitur ANC. Tinggal klik di transmisinya. LED nya berubah dari biru ke hijau ya. Apakah cukup teredam suaranya dibandingkan dengan tadi? Ini adalah kualitas mic wireless 1 jutaan. Soundtouch Go 2. Sedangkan ini adalah kualitas dari Holy Land Lark Max. Apakah ada perbedaan dengan yang tadi? Coba kita ulangi lagi. Tes-tes mikrofon 1 Holy Land Lark Max. Tes-tes mikrofon 1 Holy Land Lark Max. Tes-tes mikrofon 2 Soundtouch Go 2. Tes-tes mikrofon 2 Soundtouch Go 2. Dengan fitur ANC di Holy Land Lark Max. Itu ada keunggulan lebih ya. Karena bisa mengurangi suara di sekitar kita. Yuk kita aktifkan ANC nya. Tes-tes mikrofon 1 Holy Land Lark Max dengan ANC. Tes-tes mikrofon 1 Holy Land Lark Max dengan ANC. Tes-tes mikrofon 2 Soundtouch Go 2. Tes-tes mikrofon 2 Soundtouch Go 2. Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Kalian bisa nilai sendiri. Langsung aja kita masuk ke kesimpulannya. Setelah saya mencoba kurang lebih 2 minggu. Saya bisa bilang ini adalah salah satu mikrofon wireless. Yang sangat worth it jika dibeli. Apalagi kalau kita melihat kompetitornya. Seperti DJI yang memang suara audionya terkenal bagus. Tapi dia tidak memiliki ANC. Bahkan baterainya lebih awet ini. Cukup sulit ya. Saya mencari kekurangannya dari Holy Land Lark Max ini. Bagaimana menurut kalian? Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Terima kasih telah menonton.